Intro Terima kasih telah menonton Indonesia pertama kali memesan BMP-3F pada tahun 2008 dengan kuantitas pesanan sebanyak 17 unit Empat tahun kemudian, Indonesia kembali memesan 37 unit BMP-3F dari Rusia Atas pembelian tahap kedua tersebut, Indonesia puas akan performa dan kehebatan BMP-3F Untuk saat ini BMP-3F memperkuat pasukan marinir 2 Surabaya, tepatnya di resimen kavaleri 2 marinir Termasuk pasukan marinir 1 Jakarta, tepatnya di resimen kavaleri 1 marinir Hadirnya BMP-3F di Indonesia membawa kelebihan yang sangat signifikan, apalagi rampur ini banyak kelebihan khususnya Hingga media ternama Rusia publikasi soal kemampuan rahasia dari BMP-3F yang jarang diketahui masyarakat umum Kecepatan mengapung adalah 10 km per jam dengan mesin menyala dan dapat bertahan di dalam air hingga 7 jam Tulis media Rusia tersebut Dari penjelasan itu, patah kemampuan rahasia dari BMP-3F yang jarang diketahui adalah soal dietahan yang mampu mencapai 7 jam di dalam air Serta BMP-3F mampu melakukan operasi amfibi jangka panjang Dengan kemampuan itu, maka tak heran jika BMP-3F dipilih Indonesia sebagai rampur amfibi andalanya BMP-3F memiliki berbagai fitur pembaruan canggih yang membuatnya dapat beroperasi saat laut dalam kondisi badai di level C-State 3 Oleh karena itu, BMP-3F menjadi salah satu rampur amphibious combat vehicle ternama di dunia Pasalnya, BMP-3F memiliki perpaduan meriam kelas berat dan dapat membawa pasukan di bagian tengah kompartemennya Namun sayangnya, hanya pasukan saja yang bisa diangkut BMP-3F Dan untuk keperluan medefak atau evakuasi medis tidak bisa Sedangkan untuk angkut logistik bisa dilakukan BMP-3F namun dalam jumlah terbatas Perlu diketahui jika angkut pasukan yang dapat dilakukan BMP-3F hanya 4 personel saja Sedangkan awal kru terdapat 3 personel yang terdiri dari komandan, pengemudi, dan penembak BMP-3F sendiri memiliki sistem senjata lengkap yang dikenal sebagai 2K23 Dan terdiri dari meriam 2A70-100mm dan meriam koksial 2A72-30mm Termasuk senapan mesin koksial PKT 7,62mm Serta semuanya dalam satu dudukan yang sama pada meriam BMP-3F Kemampuan meriam 100mm 2A70 BMP-3F dapat menembakkan peluru fragmentasi berdaya ladak jenis 3UO-F17 dan 3UO-F32 Serta kecepatannya bisa mencapai 8-10 RDS per menit Yang jauh lebih mematikan dari meriam 100mm BMP-3F adalah peluru kendali laser 9M117 yang berjenis ATGM Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!